Intro Assalamualaikum rekan-rekan sekalian kali ini kita akan membahas instalasi listrik gigapas dengan panel 6600VA kita akan coba melakukan review panel 6600VA yang banyak dijual di toko online ini gambarannya tampak panel depan dan juga dalemannya seperti ini sekarang spesifikasinya yang ditampilkan oleh penjual tersebut disini ada panel full coating MCB 3 pas Schneider 10A 6A 1 unit kemudian MCB 1 pas 10A 2 unit sambil kita lihat disini kita bandingkan dengan gambar yang ada di tampilan disini ada MCB 3 pas 10A kalau kita lihat gambarnya disini masih meragukannya MCB yang warna hitam ini kapasitasnya jelas lebih besar dari 10A jadi kita ragu apakah foto ini akan dijual kemudian kemudian MCB 3 pas 6A 1 unit 1 unit ini yang atas atau yang bawah kemudian MCB 1 pas 10A 2 unit nah ini 2 unit tapi disini tidak tampak 2 unitnya disini yang tampak katanya 3 pas 3 pas 2 unit jadi kita bisa boleh ragu dengan gambar ini kalau kita bandingkan dengan spesifikasinya kemudian Suk Arrester tidak tampak disini tidak tampak CT sudah tampak 3 unit fuse yang lain-lainnya asesor-sasor ini bisa bisa diabaikan kemudian kemudian coba kita hitung review perhitungan kapasitas panel 6600 VA MCB yang digunakan 10A tegangan 380 daya terpasang kali terpakai rumus daya 3 pas yaitu akar 3 kali V kali I kali I kita masukkan angkanya akar 3 1,73 tegangan 380 ini yang kita ambil dari kapasitas MCB 10A kemudian kospinnya 0,85 hasilnya adalah 5587,9 Watt sekarang kalau kita konversi ke VA hasilnya kita bagi dengan 0,85 yang balik lagi hasilnya 6574 VA jadi kalau kapasitasnya sudah sesuai dengan yang kita warkan 6600 disini 6574 sudah sesuai sekarang kita lihat kelanjutannya MCB 10A 6A 2K MCB 10A 20A jadi antara kapasitas beban yang direncanakan dan kapasitas MCB yang digunakan sesuai nah sekarang antara foto panel dan kompon yang tersedia yang terdaftar sesuai spesifikasi tidak ada kesesuaian jadi kita perlu verifikasi dengan pihak pembeli kenapa antara gambar dan komponennya berbeda yang berikutnya adalah kalau kita buat single end diagramnya ini power diagramnya MCB tadi MCB utamanya 10A kemudian dipecah dibagi menjadi 2 grup yaitu grup 3 pas yaitu 6A kemudian grup 1 pas ada 2 MCB disini masing-masing 10A disini untuk melayani beban 1 pas untuk yang MCB 3 pas untuk melayani beban 3 pas yang berikutnya adalah wiring dari CT current transformer dan ampermeter ini wiringnya kita ambil salah satu line atau salah satu pasenya benar di T netral ini untuk indikator arus pas satu 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 salurannya misalkan R karena disini kita ada 3 saluran 3 pas nanti akan ada indikator R S dan T disini adalah indikator dari wiring diagram dari MCB utama tadi tegangannya ditampilkan tegangannya ditampilkan disini cukup satu indikator voltmeter saja karena sudah disediakan selektor suite yang mengatur tegangan fase fase TRS TRS dan juga tegangan fase ke netral RN SN dan TN cukup satu indikator saja cuma disini yang ampere meter tadi ditunjukkan butuh tiga indikator yaitu indikator arus untuk R S dan T ini indikator untuk RST ini lampu indikator dan disini adalah terminal untuk netral ini adalah wiring dari voltmeter dengan selektor suite jadi demikian rekan-rekan sekalian penjelasan singkat dari review panel 3PAS 6600VA yang banyak digunakan di instalasi rumah 3PAS dengan daya yang termasuk kategori sedang 6600VA seperti ini semoga video ini bisa bermanfaat dan jumpa lagi di video-video selanjutnya yang lebih menarik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati